Situasi seperti sekarang ini, selama itu disalurkan kepada orang yang tepat, kemudian governance-nya bagus, dampak negatifnya sangat menyimak. Karena pada akhirnya ini akan sampai kepada masyarakat, kemudian akan berputar ekonomi untuk konsumsi. Jadi yang menurut saya yang paling perlu ditingkatkan adalah kecepatannya, kemudian juga governance-nya. Dari sisi size sudah lumayan, tetapi menurut saya, kalau kita ingin menghindari kuartal ketiga ini dari pertumbuhan negatif, nilainya harus ditingkatkan. Ini kan semua rencana pemerintahan sudah sangat baik ya, dari ketika mengatasi pandemi, kemudian juga menggeliatkan konsumsi, sudah sangat baik sekali dari sisi stimulus dan lain-lain. Tapi kan biasanya penyalurannya mungkin agak serah hambat, karena terbentur data. Seperti apa untuk menghadapi hal tersebut di tengah kondisi, memang tujuannya untuk mengejut konsumsi dan sangat baik untuk perekonomian, tetapi masih ada kendala-kendala, apalagi ini terkait mengenai akurasi atau data tersebut nih Pak Ujayanto. Ya, memang salah satu kelemahan BLT adalah ketika ini tidak tepat sasaran, itu tidak nampak. Beda dengan sumbangan dalam bentuk sembako. Salah sasaran, sangat kasat mata, kelihatan. Rumah mewah, kenapa terima sembako? Tapi kalau transfer kan tidak banyak yang tahu. Nah, kalau kita lihat, dulu kita memang selalu fokus kepada BLT, kemudian ada masa di mana kita bergeser ke bantuan sembako. Nah, disitulah kelihatan adanya data-data yang tidak valid. Ada proses perbaikan, saya lihat, setelah kita tahu ya, ada yang tidak valid itu. Jadi memang data itu kita yakinin ya, sekarang sudah lebih valid daripada data BLT sebelum sempat BLT itu diganti dengan bantuan sembako. Perbaikan-perbaikan, saya lihat di beberapa provinsi, utama TKI yang saya lihat sendiri, itu dilakukan dengan sangat serius. Insya Allah ini akan lebih bagus daripada data sebelumnya. Oke, dengan memasukkan unsur-unsur bantuan stimulus dan BLT, kemudian juga tadi ini ya, BLT yang diberikan baru oleh pemerintah ini, kira-kira seperti apa gambaran perhitungan Anda untuk perekonomian kita di kuartal 3 dan juga kuartal 4? Karena kan memang sudah cukup dalam di kuartal ini, di 5 persen, kalau nanti raportnya akan dibentuk dengan memasukkan unsur-unsur ini tadi, kira-kira di kuartal 3 dan 4 akan seperti apa gambarannya Pak Wijayanto? Kuartal 4 kemungkinan kita sudah mulai positif ya, tapi kuartal ketiga rasanya masih negatif. Karena kalau kita membandingkan year on year, yang kita bandingkan kan kuartal ketiga tahun ini dengan kuartal ketiga tahun lalu. Yang kita lihat tahun lalu itu, kuartal ketiga ekonomi masih sangat robas, sangat dinamis. Jadi untuk bisa tumbuh dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu, rasanya masih relatif berat. Apalagi kita lihat sekarang real sektor kita juga masih cukup terkandala, ancaman PHK masih cukup tinggi. Kemudian kita lihat yang data BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, itu sektor-sektor yang selama ini bisa kita andalkan, itu justru menunjukkan perlemahan. Seperti misalnya sektor konsumen, dan investasi, untuk mendongkrak investasi yang merupakan komponen kedua terbesar setelah konsumsi, itu juga tidak mudah. Nah yang kita bisa harapkan sebenarnya dari government spending, tapi disinilah seberapa besar kemauan pemerintah untuk menjalankan baja defisit. Nah dalam konteks Indonesia yang sedang membutuhkan stimulus seperti saat ini, sebenarnya menjalankan baja defisit yang relatif besar, tidak masalah. Asal tepat sasaran. Toh ini sifatnya temporer dan untuk mengembalikan ekonomi kepada level. yang kita harapkan.